Kali ini saya akan meneruskan Buse Indah Indahan ya teman-teman Jadi bagian 2 ini kemarin sudah bikin Buse Indah Indahan Ternyata teman-teman banyak yang respon ya Banyak yang seneng ya Meminta untuk sering-sering bikin konten seperti ini ya Nah kemarin itu pohonnya kemuning ya teman-teman Jadi kemuning ya Sekarang saya ganti cemara Ini cemara buaya ya Kalau disini nyebutnya cemara bajul Ini juga beli dari toko bunga harga Rp30.000 ya teman-teman Jadi kita berkarya itu tidak harus mahal teman-teman Tergantung kita bisa menikmati atau enggak Kalau pemikiran kita yang tinggi-tinggi Ya uang kita harus banyak teman-teman Kalau kita sekedar puas dengan Rp30.000 kita bikin Bikin karya kita nikmati Jadi kita bikin sendiri Apalagi tidak menyontoh punya orang Jadi batunya boleh Boleh dipasang batu Tapi nanti gayanya lain Batunya sudah lain Batunya sudah lain itu Itu karya sendiri lebih puas teman-teman ya Jadi ini sekedar contoh Sekedar contoh teknik pemasangan atau apa Nah ini nanti kalau saya bikin juga Ini sudah sebuah karya saya Jadi teman-teman jangan Jadi arti karya dengan teknik itu lain ya teman-teman Nah ini sekarang langsung aja akan kita pasang batu ya teman-teman Nah ini teman-teman ini batu ini Sebenarnya cuma batu biasa ya teman-teman Jadi untuk saya jadi memasang pohon di batu itu harus Gayanya gimana, posisinya, batunya gimana itu harus Imajinasi kita bisa membayangkan seperti di alamnya ya teman-teman Jadi posisi pohon seperti ini Menggantung atau selenteng atau tegak itu harus kita sesuaikan Batu kita itu dengan kita terinspirasi Pohon yang tumbuh di alamnya dengan posisinya seperti itu ya teman-teman Jadi kita jiplak di alam lah setengahnya gitu Nah ini kebetulan pohon ini agak selanting Jadi masih jadi tidak menggantung, tidak tegak Jadi semi-miring makanya batu ini Saya carikan yang datar tapi tetap miring ke kanan teman-teman Mengikuti pohonnya ya Nah ini saya lobangi teman-teman Jadi saya cuma melobangi ini aja Kalau teman-teman dapat batu yang sudah lobang ya Lebih pas Ya kalau nanti ada kurang enaknya sedikit bisa dipahat teman-teman Sedikit aja Ini akan kita pasang batu Jadi untuk media tanam cemara ini Saya memakai banyak pasir malang ya teman-teman Bisa campur tanah merah sedikit Atau kompos sedikit gitu Tapi banyak pasir malangnya Sekarang kita bongkar ini Pohon ini Nah ini teman-teman Ini pul pasir malang banyak sama pupuk di kastar ya teman-teman Jadi sampai tembus bawah ya Nah ini teman-teman tadi belakang ini saya jebol Karena ini medianya terlalu besar ya Jebol gak apa-apa nanti kita pasang lagi Agar memudahkan media ini bisa masuk ke dalam sini Daripada nanti akar dipaksa-paksa Lebih baik batunya kita jebol lagi Nanti kita lem lagi kita semen Jadi jangan memaksa ya teman-teman Nah jadi teman-teman Nanti kita pasang batu Dan kita lem kita semen ya Kita kasih media lagi teman-teman Gak tinggi lagi ya Gak tinggi lagi ya Nanti setelah ini kita bisa Kasih ring segini teman-teman Untuk menyuburkan ya Jadi ini kita memasang batu adanya Nanti untuk penyuburannya kita bisa di ring Nah ini teman-teman ini dari belakang ini Tadi kita jebol ya Sekarang kita lem lagi Jadi kita lem nanti Kalau sudah benar-benar sehat Ini hanya untuk mengonsi pohon Kita lem Ya memakai serbuk batu dan lem batu teman-teman Ini lem batu Nah kalau cuma kecil gini Lem batu sama serbuk batu ini bisa kuat sampai 4-5 tahun kuat teman-teman Kalau memang ada retak nanti kita bisa lem lagi Ini kawatnya akan kita lepas dulu Jadi ini sudah sekitar 3 bulanan ya kawat ini Kita lepas dulu Ini teman-teman ini sekarang kita pohon ini masih nunggu Anak cabang-anak cabang ya teman-teman Jadi masih nunggu anak cabang membesarkan ini Nanti baru kelihatan Sesunan cabang dan makotanya Nah ini teman-teman nanti setelah ini kita semen ya Ini di bagian belakang ya Ini nanti setelah-setelah ini kita semen Nah ini teman-teman nanti kita tata lagi ya Ini cabang-cabang tapi kita nunggu besar lagi ya Nunggu besar dulu teman-teman Tapi ini yang jelas ini sudah makota Ini semi makota ini ke bawah sini teman-teman Nah ini dari hasil Kita membuat bonsai indah-indahan ya Ya bisa aja nanti ini bisa dikonteskan ya teman-teman Kalau anatomi keseimbangannya ini tercukupi ya Bisa diikutkan kontes teman-teman Ranting-ranting cabang terpenuhi semua ya Bisa kita ikutkan kontes ya Gak asal indah-indahan ya Ini dari hasil bahan bonsai yang beli di lapak bunga 30 ribu teman-teman Sangat mudah dan simple ya Nah ini adalah karya teman-teman ya Karya ini namanya Jadi Seseorang itu tidak bisa disamakan teman-teman ya Jadi Pemikiran kita itu tidak bisa disamakan dengan satu orang dengan orang lain ya Jadi saya berkarya Meskipun itu barang saya sudah setengah jadi Dibeli orang kalau cocok harga ya saya kasihkan Sudah jadi sudah dapat prestasi dibeli orang saya kasihkan Kalau saya Soalnya saya butuh untuk kebutuhan Butuh uang Nah ini namanya karya orisinil teman-teman ya Karya orisinil lebih bonsai Jadi kita memadukan pohon dengan batu dengan gaya seperti ini Ini sudah masuk karya lebih bonsai orisinil Nah teman-teman nanti bisa Teman-teman membuat seperti ini Pohonnya mirip seperti ini Tapi jenis pohon lain Atau batunya jenis lain Atau gaya batunya lain Itu juga karya teman-teman orisinil ya Ya teknik Boleh sama Nah tapi kalau karya itu sudah patent teman-teman ya Kalau teknik teman-teman bisa nyuntuh di mana-mana bisa ya Teknik ya Seperti kita nempeli iprik Kita belah akar itu teknik teman-teman ya Kita bisa meniru teknik di youtube di mana bisa Nah seperti ini Ini sudah karya teman-teman Kalau teknik tadi waktu pemasangan itu teknik teman-teman Nah kita menciptakan pohon ini dipadu dengan batu Bagaimana bisa enak dilihat, indah Orang bisa menerima Suka Apalagi nanti dibeli Nah itu sudah karya yang berhasil teman-teman Jadi saya membuat karya kalau ada orang seneng meskipun itu setengah jadi Masih ban Sudah jadi orang seneng Kalau Sudah saya Bosen atau kurang seneng ya saya jual Tapi kalau saya seneng ya saya pertahankan Tapi kalau saya enggak seneng Saya punya Saya om emas seperti ini punya tiga ya Dibeli orang dua saya kasihkan Yang satu Buat sendiri ya Terkadang nanti kalau kebur butuhan Ada butuhan butuh uang ya saya jual Nah itu Setiap orang harus punya prinsip teman-teman Jadi jangan Kita ikut-ikutan pengaruh ya Jadi bonsai harus Jadi dikonteskan Dipamerkan Aduh prestasi lah Kemarin teman-teman ya Kemarin ada orang yang nyinyir Happy bonsai ya Ya orang Bu Cinegoro sini Dia nyinyir di pasbuknya Dengan terang-terangan menyebut Happy bonsai Nah dia menantang Saya untuk aduk karya nanti Di pameran nasional Nah itu lucu ya teman-teman Saya melihat itu lucu Dia sendiri itu loh Belum menunjukkan karyanya Terkadang lucu Dia itu belum Membuktikan karyanya Sudah nantang-nantang Orang ya Dulu Nyinyir Sombong Nyinyir orang Sombong 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 Justru kalau dia menantang Terang-terangan seperti itu Justru malah dia itu Sekarang sudah kelihatan Dia yang sombong Soalnya dia menantang itu Merasa dirinya hebat Merasa dia lebih pintar Berani menantang saya Sekarang terbuka ya Ternyata sekarang Justru dia yang sombong Jadi maaf teman-teman Ini hanya sekedar Meluruskan saja ya Jadi dia itu belum Menunjukkan karya Tapi Sudah nantang-nantang orang Seperti nantang saya Hebi bun saya Ayo tunjukkan Nanti aduk karya Di pameran nasional Itu lucu ya Kalau kamu ingin berkaya Nantang saya Kenapa harus Nanti-nanti-nanti Le bun saya Kamu itu Kapan jadinya Kalau saya suruh nanti Kamu 10 tahun ya Ya buat apa saya Kok saya mengikuti kamu Saya punya prinsip pendiri Kalau kamu memang Ngajak aduk karya Ya sekarang Berikut-berikut ini Langsung Kok kamu Saya nyeruskan punya orang Nyeruskan punya orang Kalau saya nyeruskannya lama Kan Ya sudah bisa itu Sudah bisa karya saya Gitu loh Bun saya tidak mudah Ya teman-teman Saya meneruskan 3 tahun 4 tahun Itu sudah masuk Karya saya Kamu aja Bahan itu Beli Enggak Dunggel sendiri Berarti Kamu ya juga Campuran karya Orang lain Dunggelannya Nah Kalau saya Ada dari Satu Lidi Karya saya Sudah dapat Prestasi baik sekali Sekarang dibeli orang Ada jejaknya Dari satu Lidi Dari Dunggelan Murni justru itu karya saya Dari Dunggel sendiri Saya kerjakan sendiri Dapat prestasi Baik sekali Kalau kamu Beli bahan Sudah karya orang lain Dunggel Dunggelan orang lain Iya kan Kok nantang-nantang Karya Gitu loh Coba dilihat Di Youtube itu Karya-karya saya itu Sangat banyak itu Justru itu yang Karya saya itu Yang belum dibikin orang Saya bikin Banyak itu Seperti Ibrek Saya bikin rap Saya sambung Bringin Kalifornia Itu belum ada yang Membikin rap Seperti itu Nah Banyak itu Orang luar negeri Terinspirasi oleh itu Itu Murni Karya saya itu Jadi Tidak Meniru teknik-teknik Orang lain ya Ibrek Ibrek Sobek Tempel Paku Sobek Akar Gitu Kok kamu sudah Nantang-nantang Ngepit Bonse Nantang kok Nggak jelas Itu Nantang ya Langsung Sekarang Tunjukkan Karyamu Biar teman-teman Menilai Ya kan Teman-teman Nah Gitu loh Jadi lucu Terkadang Kalau kamu Merasa Tersaingi Kamu Bikin karya Yang lebih Bagus dari saya Tujukan Jangan Nantang-nantang Seperti itu Apalagi Sudah menyebut Nama saya Gitu loh